Ayo bang, lanjut Ke Bali Eh, dukung Jawa Yang bersedia, yang narasum Halo guys, bagi lagi sama aku Oke, mau video kali ini ya Aku bawa reksan panju masih putun Oke guys Oke, di video kali ini ya Ini aku lihat sih, di thumbnailnya tuh ada si Tuan Krep Kalian tau sendiri Tuan Krep itu Kalau soal kayak gitu dia gercep ya Cuma gue gak tau di animasi ini kira-kira dia bakal kayak gimana ya Entah, dia masih sama seperti di animasi Spongebob atau Ini versi Tobatnya Entah Oke, jadi gak berapa-apa lagi Let's go Oke, kita mulai Sekarang guys, kita Oke 1, 2, 3, 4 Mau kayak lu jontor Oke Siomai Lihat Ah Sef, ada Siomai Tanya dulu Wahyu Bang, kalau beli Siomainya 10 ribu apa boleh? Boleh Boleh Sef Kalau 7 ribu Kalau 7 ribu boleh bang Boleh Boleh Sef Kalau 5 ribu Kalau 5 ribu boleh bang Boleh Boleh Sef Kalau gak beli Kalau gak beli boleh bang Gak boleh Boleh Sef Yaudah deh gak beli Yaudah, buat apa nanya Ayy Wah, lu apa sih? Gak tahu Nah Sef, gak jadi beli Siomai nih Sef Yang jualan mukanya jelek Wahyu Pasti Siomainya gak enak Ayy, body lotion kau ya Body shaming Iya, body shaming Kecil-kecil mulutnya biadab Daripada abang Gede-gede mukanya kayak ikan sapu-sapu Bang, abang kok mukanya jelek Ngapain nanya muka jelek Kan siomainya jadi gak enak Apa hubungannya muka jelek sama rasa dagangan Gak tahu Kalau marah mukanya tambah jelek Jangan gak gina Bang, kalau jualan kan harus ramah Pelayanan nomor 1 Gimana pelanggan betah kalau jualannya marah-marah Ayo coba senyum Wahyu, mukanya tambah jelek kalau senyum Jangan Mau kalian apa sih bocil-bocil tengi Bang, kita takut keracunan Mana ada keracunan Ini siomainya enak Wolfrey sama Deadpool pernah beli disini Siomainya ada apa aja Ada siomainya Tahu, kobis, kentang, pare Satu porsi berapa? 5.000 isi 5 Coba aja dulu lah satu porsi Yaudah deh Kumplit pake semua ini Jangan Gak pake apa aja Gak pake pare Gak pake pare Gak pake kobis Gak pake kobis Gak pake kentang Gak pake semua ini Gak pake siomainya gak pake tahu Aku gak jadi beli Gak selisih asli Jangan paksa kita beli siomainya beracunmu Mana ada ini beracun Lah, muka abang jelek Gak ada urusannya Muka jelek sama dagangan beracun Ada apa, Kang, say? Ini bocil-bocil pitak pada nudu dagangan saya yang gak-enggak Coba, sayang, jualan Yuk, dibeli Pasti siomainya enak nih Coba sini, Kang Parah banget Siomainya beracun pasti Sabar, Kang Namanya juga anak kecil Kecil-kecil aja udah gini Gedehnya jadi dajal nih Lihat nih Tadi yang jual kakak dibilang enak Giliran Kang say yang jual dibilang gak enak Padahal kan yang dijual sama aja Kak, apa? Nenen Jangan frontal begitu, ayo Apa gue bahas anak dajal ini? Emang kamu gak mau? Ya mau kalau dikasih mah Udah, udah Gak boleh gitu ya, dek ya Gak boleh Gak boleh bodi saming Ingat, jelek cantik itu relatif Gak boleh dibeda-bedain Berlakukan sama dan hormati hak-hak mereka sebagai manusia yang sama Seb, apa? Kamu paham yang dibilang wanita ini? Enggak Ya, ya Ya, sep Leher kita ditusuk garpu siomai Bikin emosi Langsung kendok Kamu saya tangkep? Ayo ikut saya Apa ini? Bukan ibu saya Itu tadi Rani yang nusuk Itu tadi Rani Oh, mana mungkin cewek cakep itu yang lakuin Kenapa di samping lagi dia Mampus Kenapa di samping lagi guys 1, 2, 3, 4 Mungkin jantar Ingatlah anak-anak Uang adalah segalanya Gak salah sih Dengan uang yang banyak kalian bisa membeli apapun Beli capitmu bisa? Bisa Nih, ambil Eh Eh, gak gitu konsepnya Balikin Oh, leher kita ini bisa beli apapun Pasang yang ke kiri, Bang Iya, Bang Salah Eh, pasang sendirilah Nyuruh-nyuruh Apa sih aku babumu? Emosiin sekali anak ini Hei, kau sapi Tolong pasangin Apa kau nyuruh-nyuruh? Kau kira aku babumu? Waduh Aku ikhlas jadi babumu Tuhan Nah Gak gitu dong Ambil duitnya saja Tangan kanannya gak usah Apa gunanya kau pasang tangan kiriku? Kalau tangan kanannya kau ambil Eh Oh Lihatlah Uang adalah segalanya Dengar Uang kita bisa memerintah siapa saja Siapa sih dia, Puy? Lobster bakau, Bang Kometi Kelapa Bukan Ya itu Mr. Krab Pengusaha sukses di Bikini Bottom Tempatnya Naruto Itu Konoha Bikini Bottom sih tempatnya siapa? Tempatnya Boruto, Bang Sama aja, Konoha Bikini Bottom itu tempatnya mereka Mau lihat ini siapa? Spong, Bob Ini Mbappe Kepetrek Sudah, sudah Jangan berantem Salah satu cara agar mendapatkan banyak uang adalah bukan dengan bersaing Tapi berkolaborasi Weh, sok tau banget keong ini Tapi dia pengusaha sukses Bisa saja omongannya valid Dia datang kemari untuk memotivasi kita agar menjadi kaya Kayak apa? Kayak tai Dia kaya raya Uang banyak monyet Dengar anak-anakku Kalian masih muda Masa depan kalian masih panjang Jangan mau hanya jadi pekerja dan diperbudak korporat Mulailah mandiri Buka usaha kalian sendiri Masalahnya kalau buka usaha kan bisa saja sepi dan gagal Contohnya orang ini Eh, eh, dia lagi Mengapa saya dijadiin contoh sih? Hah, anj** Keberhasilan tak akan bisa diraih tanpa melalui kegagalan Yang penting terus bangkit dan mencoba memperbaiki kesalahan Lah dulu sebelum sesukses ini Awal mulanya Tuan Krep seperti apa? Dulu aku adalah anak orang tidak punya Bapakku Eh, tidak menarik Ganti ceritanya Eh, mau diganti gimana bang? Orang itu udah cerita hidup dia Ceritain kisah hidup jalu Mana aku tahu Eh, dasar keong tidak berguna Ini yang sukses disini siapa sih? Iya kamu, kenapa suruh nyeritain kisah ayam itu? Dasar jeldu nggak tahu diri Dengar anak muda Salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah dengan melihat peluang di sekitar kita Lalu menjadikannya bisnis Benar Lik supri, lik parmen Supply and demand bang Ah, belah Oh, ada lakban tidak? Ada Diam kau, jangan banyak bacot Aku lagi dengerin seminar bisnis nih Ayo bang, lanjut Ke Bali Eh, dukung Jawa Yang berisik dia Yang narasumber bisnis dia Lu ngelakbannya kebalik Diam kau Berani-beraninya kau ngajarin aku? Astagfirullahaladzim Serius sedikit kawan Materi ini penting agar kita bisa punya uang banyak nantinya Dengan uang banyak aku bisa memperbesar eksperimenku Kau monyet bisa membeli PS5 Kau Jalu bisa membuatkan rumah teman-teman ayammu Dan kau Saipul, kau bisa Bisa apa ya? Bisa bayar parkir di Indomart Bisa bayar parkir di Indomart Eh, itu gak perlu uang banyak Uang 2000 juga cukup Dengan anak-anak Menjadi pengusaha sukses itu menyenangkan Kau bisa berpergian kemanapun Usaha tetap jalan Dan uang mengalir ke kantongmu setiap harinya Uang apa cairan? Bisa mengalir? Itu perumpamaan Bagaimana cara kita memulai usaha, Tuan Krep? Banyak dari kita bingung mau usaha apa? Pelajari dulu apa yang dibutuhkan target market kalian Itulah cara melihat peluang Dulu aku membuka restoran Krabby Patty Karena warga Bikini Bottom adalah warga yang sibuk Mereka tidak sempat memasak di rumah Dan karena sibuk waktu mereka sangat ketat Sehingga aku menciptakan restoran cepat saji Tapi kalau makanannya tidak enak Tetap saja ujung-ujungnya tidak laku dan bangkrut, Tuan Krep Pada ngobrolnya, Besipul? Kau lah, Bang Pura-pura paham aja lah kita Pertanyaan yang bagus Tidak ada yang bisa menciptakan apapun yang sempurna dengan sekali coba Perlu evaluasi dan melakukan perbaikan lagi dan lagi Oh, apa ada pertanyaan lagi? Nanya? Nanya apa? Kamu kapan pulang sih? Berisik mulu dari tadi Nanya tentang bisnis, Bang Bukan tentang itu Oh Baiklah, aku akan memberikan kalian sedikit uang Gunakan itu sebagai modal Lihatlah peluang Apa yang bisa kalian lakukan Dan buatlah kalian memiliki uang yang banyak seperti ini Buat ngapain duitnya, Belang? Beli pistol Buat ngapain, Jalu? Beli panah Buat apa, Bul? Beli basot, yaudah aku beli pedang Ini mau ngapain? Malah dipalah Serekan semua uangmu Malah dipalah Maksudku bukan begini, anak-anak Diam, cepat serekan semua uangmu Yaudahlah ya Oke, kesedua ini habis Aku kira maka mau usaha bareng gitu ya Ternyata Dipalah Kasian loh orang yang udah ngasih seminar yang bener-bener Yang serius gitu ya Tapi Ada aja memang kelakuan karakter di animasi ini Yang dilakukan oleh dia lagi Ditanya kapan bulangi, kan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye 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 Bye